Musik 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 Bahwa informasi tentang pemulangan itu sampai sekarang belum ada Yang ada adalah, saya ulang sekali lagi Informasi yang kami dapatkan dari BNPT Dari beberapa komunitas internasional Apakah Salon Intelijen maupun Bandar Bandar Internasional Bentang 10.000 FKF dan keluarga yang ada sekarang di Syria Di beberapa kamp itu Di antaranya ada kurang lebih 600-an pengakuannya warga negara Indonesia Itu pun masih belum diverifikasi Itulah yang kami laporkan Gak gampang Saya perlu sampaikan teman-teman sekalian gak gampang Di dalam negeri aja kita bagaimana menjaga supaya bisa kondusif Paham-paham itu tidak berkembang dengan baik Sudah luar biasa beratnya kita gitu Apalagi dengan menghadapi tantangan tugasnya seperti itu Sebagai contoh teman-teman sekalian Tahun 2017 Kita Mengembalikan 18 dari Syria Sudah berada 18 bulan di dalam Syria Kalau gak salah di daerah Raka Teman-teman sudah tahu itu semuanya Langsung Yang laki-laki langsung masuk dalam proses hukum Sekarang masih menjalani bidananya Yang lainnya dikasih program dengan adik lases Termasuk salah satunya seorang anak Yang cuma tahap latihan saja Belum sampai pada tahap lebih lanjut sebagai fighter sebagainya Yang sudah beberapa kali saya filmkan Yang saya tontonkan itu Sekarang menjadi katakan Menjadi binaannya BNKT Itu butuh waktu hampir 3 tahun 2017 sampai 2020 Itu baru mulai beradaptasi Padahal mereka Dia yang bersangkutan itu cuma Ikut latihan yang termasuk bakar paspor itu Semua teroris yang ada di dalam lapas itu Mendapatkan program deragalisasi Itu pun suka rela Dan beda-beda Kita klasterkan Apakah dia masuk hardcore Apakah dia masuk militan Apakah dia masuk supporter Atau simpatisan Tretmenya beda-beda Ulamanya pun beda-beda Jadi bukan BNKT sendiri Yang melaksanakan deragalisasi Ini teman-teman sekalian Ini persepsi harus diluruskan Kami bergantung semua Kami memang jadi koordinatornya Ada tim asesmen Setiap orang teroris yang mengajukan Pembedaan persyarat Contohnya Itu tim asesmennya Ada dari BNPT Dari Kejaksaan Agung Dari susul 8-8 Lapas lengkap Dengan psikolog Dan masih banyak juga Beberapa yang mungkin masih keras Itu kita ikuti terus Setelah lapas Makanya program deragalisasi Dalam dan luar lapas Termasuk keluarganya Gak mudah pekerjaan ini Hampir 700 lebih Mantan teroris yang ada di luar itu Hampir 150 ikut sama kami BNPT Sebagai narasumber Kita butuh mereka yang sudah sadar Kita ikuti terus Karena perlu menyadarkan Kelompok-kelompok yang potensial terpapar itu Dengan Dengan mereka Yang sudah tahu punya pengalaman Dan ilmunya lebih tinggi gitu Kalau pakai sama kita kan Sudah a priori dulu dia Resisten dulu mereka Nah langkah-langkah inilah Yang kami kerjakan Biar teman-teman tahu Ini sangat-sangat sulit Untuk menetralisir orang Selamat menikmati